Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, sampai ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya mau membuat sebuah ilustrasi. Ilustrasinya kira-kira begini. Pada suatu ketika, di sebuah desa yang sangat terkencil, berdiamlah kelompok yang menamakan dirinya kelompok Ismail, dan juga kelompok yang menamakan dirinya kelompok Pisak. Kedua kelompok ini, pada suatu saat ketika, mereka saling adu argumentasi. Yang satu, bilang, yang mau dipersembahkan di gunung itu oleh Abraham atau kelompok Ismail bilang Ibrahim adalah Ismail. Juga dari kelompok Ismail bilang, tidak, yang mau dipersembahkan di gunung itu oleh Abraham adalah Ismail. Kedua kelompok ini saling adu argumentasi, saling membenarkan diri masing-masing. Mereka bertengkar karena merasa dirinya yang benar. Di saat-saat mereka bertengkar, hampir-hampir mereka adu jotos, lalu, tiba-tiba dari kejauhan, datanglah seekor domba jantan, menyeruduk mereka, tempat mereka bertengkar itu. Domba jantan ini menyeruduk ke kiri dan ke kanan. Ketakutanlah semuanya mereka, kedua kelompok ini. Ketakutan. Tiba-tiba, tidak disangka-sangka, domba jantan ini buka bicara. Stop! 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 Disahutkan oleh domba jantan ini. Stop kalian bertengkar. Bukan Ismail. Bukan juga Ismail. Tetapi, keluarga kaminya yang menjadi korban pada saat itu di gunung itu, dipersembahkan oleh si Abraham atau si Ibrahim. Jangan kalian bertengkar. Paham? Kata domba itu, lalu domba itu berlalu. Saudara, dimanapun Anda berada, yang menonton tayangan ini sekarang ini. Apa yang mau kita ambil pelajaran dari ilustrasi tadi? Begini, akhir-akhir ini semakin semarang di Indonesia, di Mara Mara juga, yang intoleransi, berusaha menekan orang-orang yang minoritas. Ini yang perlu dipelajari. Kenapa kita harus bertengkar? Berapa lama lagi dan berapa lagi gereja yang akan dibakar? berapa lama, berapa lagi gereja yang akan ditutup? Dan, berapa lagi orang yang tidak bisa melakukan kebaktiannya karena bisa tromi orang-orang banyak dibikin musik-musik yang keras keras di depan gereja, sementari dalam gereja, ada kebaktian. Coba kita bayangkan, saudara-saudara, berapa banyak lagi air mata yang harus menetes untuk ini? Dan berapa lagi tangisan-tangisan yang akan menangis oleh karena ini semua? karena ketidak mengertian kita semua. Makanya, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, berdamailah kita. Karena kita sama dari keturunan yang satu dari Abraham atau disebut Ibrahim. Sumbernya sama. Jangan kita membenarkan diri satu sama lain. Yang intoleransi merasa mereka yang benar sendiri. Yang lain merasa mereka ketekan. Jangan aku mau memberikan contoh sama kalian. Aku mau bawa kalian setelah ini ya ke sebuah gedung di dekat-dekat kami ini. Di gedung ini nanti akan kuperlihatkan bahwa satu gedung dibagi dua yang di sebelah kiri gereja di sebelah kanan masjid. Hidup berdampingan. Tidak ada masalah. Belajarlah dari ini. Oke? Saudara-saudara dimanapun Anda berada please sudahlah cukupkanlah itu. Ya? Mari kita berdamai satu sama lain. Semua kita ini anak bangsa. Oke? Mari kita melihat building ini. Jadi saudara-saudara ini di sebelah kanan ada masjid. Luar biasa kan? Tindaknya kebersamaan itu. Jadi toleransi beragama itu mari kita lestarikan. Oke, terima kasih. terima kasih. Terima kasih.